kalau ada lagi malam Pak malam mas utama halo halo silahkan ya mau nanya Pak soal asuransi ekspor itu kayak gimana Pak ya saya berapa ikut pelajaran soal asuransi ekspor asuransi ekspornya ada dua ini ACI pembayaran atau marine cargo yang ditanyakan yang pembayaran Pak yang terkait dengan ekspor apa ACI ya seperti asuransi ekspor Indonesia ya dari ACI Pak oke 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 siap jadi gini ini yang pernah kita jalankan jadi ketika ada pembayaran LC letter of credit nah itu gak perlu asuransi lagi ya karena letter of credit itu adalah jaminan pembayaran ingat ya jaminan pembayaran bukan jaminan pembiayaan ini banyak yang salah nah kalau itu gak perlu asuransi yang perlu di asuransikan kalau anda bergening posisinya kurang bagus atau karena pasarnya itu ada pasar-pasar dari pembayar semua artinya bergening ada di bayar pembayaran collection open account dan lain sebagainya dimana kita ngirim barang dulu tanpa ada pembayaran dan tidak ada jaminan nah ini anda boleh melakukan penjaminan menggunakan ACI asuransi ekspor Indonesia kalau gak salah dulu ada juga alien juga mengeluarkan kredit insurance kredit third international apa gitu isinya ya nah oke kita bilang ACI aja jadi misalkan begini kan ini banyak nih banyak nih bayar kan oke down payment 10% ya nanti sisanya sisanya itu setelah scan BL kan ada gitu ya ada yang bilang CAD ada yang apa lagi ya yang paper dokumen sebagainya ya nah kalau anda ingin menangkap order ini tetapi anda ada kekhawatiran kekhawatiran tidak dibayar tidak dibayar bukan delay ya tidak dibayar nah anda boleh menggunakan asuransi ekspor Indonesia jadi anda minta kepada asuransi ekspor Indonesia untuk di tracer di tracking ya ya importer anda itu itu ada biayanya kalau gak salah sekarang 1 juta untuk tracking validasi dari calon bayar itu pernah kami lakukan jadi validasinya itu sangat komplit ya dia kan punya agent di seluruh dunia jadi di cek pemegang sahamnya laporan keuangannya dari sebagainya semuanya oh bisa kan oke asuransi mulakan dia bilang oke pak kami bisa memberikan kredit untuk customer ini kami bisa memberikan kredit senilai misalkan aja 100 ribu USD artinya untuk calon bayar ini asuransi bisa memberikan kredit sampai 100 ribu USD ya jadi plafon mereka kreditnya itu dijamin nah dijamin nah artinya kalau anda siap seperti itu dan dijamin anda boleh melakukan transaksi dengan dia tentunya anda harus bayar premi di HCI nah nanti pihak asuransi nanti kalau gak ada perubahan ya setiap ada si man dia minta laporannya fotokopi fotokopi dokumen untuk dilaporkan asuransi pembayar kredit itu akan terjadi kalau pasti pihak bayar tidak melakukan pembayaran pasti tidak melakukan baru diklaim nah klaimnya ini kalau gak salah hanya 80% 80% nah ini juga sudah untung lah kita ya daripada hilang sama tentunya butuh proses yang agak lama ya karena pihak asuransi tidak langsung klaim dia akan mencek validasi tentang anda bagaimana proses pengirimnya kenapa kalau tidak dibayar oke lancar baru klaim itu akan dicarkan kurang lebih 80% itu kalau mendapatkan fasilitas kreditnya nanti detilnya pihak asuransi untuk tekniknya ini yang pahamannya yang pernah kami pakai pernah kita gunakan yang kedua kalau pihak asuransinya tidak memberikan kredit asuransi tidak tahu bahwa ini perusahaan tidak jelas dia tidak berani tentunya ada keputusan pada anda mau pakai atau tidak karena dari pihak asuransi sendiri tidak mau pakai salah saya juga jangan coba-coba jangan coba-coba nanti kalau tidak terjadi pembayaran betul kan salah sudah dinyatakan oleh asuransi dia tidak mau menjamin pembayaran nah itu itu yang terkait dengan asuransi berapa besar premienya saya kurang tahu nanti anda tanyakan itu mekanismenya seperti itu jadi untuk pembayaran open account dan collection ya collection ataupun pokoknya ada pembayaran yang belum dibayar oleh customer itu pak mau nanya lagi pak untuk misalkan ada premienya nanti perhitungan harga jual lagi gimana pak ya apa kita lampirkan premienya atau kita langsung naikkan di harga jualnya atau gimana itu jangan jangan ini ini silent aja jangan ditujukan anda di asuransikan jadi silent aja tanyakan premienya biaya kalau anda mau mark up juga boleh yang jelas tentunya kalau sudah sepakati deal harga A harga 100 ribu bisa kan terus kemudian anda tanya asuransi terus tiba-tiba dinaikkan itu kan kurang jadi mungkin dari awal-awal anda sudah mulai pick up dengan harga plus asuransi ya walaupun nanti itu pakai asuransi atau tidak gitu ya mungkin itu yang lebih manis secara penyampaiannya kepada calon customer terima kasih oke silahkan kalau ada yang mau share dan bertanya ini yang tanya ini berarti sudah jalan yang belum jalan silahkan jangan malu-malu ya kami sering Pak saya malu Pak di grup gitu ya jangan kita kita fair aja apa namanya baik jalan ataupun belum jalan yang penting anda tetap termotivasi jangan malu ini bisnis ya dan bisnis itu tidak ada yang memalukan Pak itu mungkin rugi dan sebagainya ataupun kita belum tahu tapi tidak ada yang memalukan ini apa namanya kegiatan yang sangat positif ya bisnis ini ya memalukan itu walaikum salam Assalamualaikum Pak Indra saya jadi gini Pak menindaklanjuti yang barusan dibahas Pak Utomo sama informasi Pak Indra ya intinya begini Pak saya mau ingin mengkulik strategi CAD Pak ya nah kenapa saya ingin mengkulik CAD ini Pak karena memang kemarin setelah setelah TI itu Pak saya saya report ke pabrik Pak itu kita diskusi itu seharian full itu kedepannya itu memang jadi gini Pak dengan asumsi fluktuasi dolar yang tinggi Pak ya nah ini kan mesin produksi kan tetap harus harus berjalan terus nih Pak jadi memang ada win-win solusi Pak memang win-win solusi ini begini Pak mendekati risiko Pak bukan menjauhi risiko yaitu mendekati risiko salah satunya mungkin akan mempunyai peluang yaitu CAD Pak atau OpenPL atau apa nah saya kemarin itu discuss dengan Pak Bre itu saya nggak mengatakan iya atau tidak Pak tapi intinya saya masih tetap kekeh apa namanya penawaran saya itu adalah minimal itu adalah apa namanya Pak LC Pak nah memang dari dari pihak Pak Bre itu lebih mengatakan mau CAD gitu loh Pak nah ini untuk saya sendiri Pak S-Trader itu apa ya Pak yang namanya strategi yang harus saya pegang S-Trader itu apa Pak karena begini Pak ketika saya nanti akan mengkulik habis CAD-nya bagaimana strategi bagaimana itu yang saya alamin ini Pak jadi pabrik itu mungkin punya strategi khusus Pak yang istilahnya gini Pak 100% itu belum di-share ke saya gitu loh Pak nah saya ingin mengantisipasi itu di luar forum Pak artinya ya saya discuss dengan Pak Indra saya discuss dengan mentoring saya discuss dengan koblet memang ada beberapa yang memasukkan tapi karena pas malam ini ada Pak Indra ya kira-kira Pak kalau kita membuka peluang misalkan CAD atau OpenPL gitu Pak ya kira-kira yang harus kita siapkan S-Trader itu yang paling apa ya Pak yang paling aman bagaimana Pak menurut Pak Indra Pak makasih Pak ya ya oke jadi itu CAD-nya ada down payment-nya enggak Mas Don jadi gini Pak kemarin itu ini saya bicara buyer saya yang repeat order Pak ya jadi Alhamdulillah sih rutinnya itu sekarang repeat order Pak ya ternyata mereka repeat order itu merubah Pak format negosiasinya Pak ada yang bisa enggak CAD jadi intinya mereka itu selalu mengejar kan kita sudah di atas 4 kontainer gitu loh ya waktu itu peluang saya itu hanya begini kalau saya ke no deal Pak ya artinya Pak ya dan itu peluang tapi peluang yang mendekati risiko Pak bukan menjauhi risiko kan Pak ya nah itu saya saya kemukakan ke pihak pabrik gitu loh ya gimana win-win solusinya Pak memang saya pernah cerita sama Bapak ya yang ada 6 kontainer itu Pak itu kan masih ongoing progress itu Pak ya nah untuk saat ini tuh saya masih belum mengatakan iya dan tidak terhadap buyer apalagi ke pabrik Pak ya memang saya sih aku yakin mereka sudah ada ada link komunikasi Pak ya karena apa ternyata dari pabrik mengemukakan kayak gitu Pak nah hampir sama ya ya wah berarti ada link nih sebenarnya kalau saya tuh enggak mau banyak mikir tinggal oke Bapak Deal oke aja Pak gitu ya tapi itu jadi apa ya jadi apapun ceritanya saya sebagai trader dari buyer dengan pihak pabrik saya harus mengetahui artinya walaupun tidak 100% tapi saya harus mengetahui porsinya strateginya dimana gitu loh nah itu mungkin salah satunya saya mau sharing dengan Pak Indra terima kasih Pak jadi oke jadi ini ada perkembangan perubahan cara pembayaran dimana pembayaran ini agak lebih mengandung resiko tetapi resiko ini ternyata super juga siap menampung ya karena terkait dengan kelanjutan bisnis harus produksi harus jalan terus ya gitu ya nah tentunya ini harus diperhatikan oke di dalam lapangan ada customer-customer ya customer-customer di beberapa negara itu transaksinya itu ini kasus ya di murid saya juga ya di waktu itu di Jakarta Barat ya saya memberikan pelatihan bus untuk LC transaksi mereka hanya LC yang kita accept untuk mereka dan transaksinya itu sudah berjalan kalau nggak salah 4-5 shipment LC per LC jadi setiap transaksi LC LC nah yang terakhir itu sama kondisinya minta pembayaran collection bukan CAD collection collection di mana collection itu semua dokumen itu melalui bank tapi bank itu hanya sebagai seperti kurir dan jurutaki saja jadi dokumen itu tidak akan diserahkan kepada importer kalau importernya tidak menebus barang itu nah karena ini sudah 5 kali simon lancar waktu dengan Pakistan lancar dan dibayar aman sehingga ini memberikan satu trust eksporter kepada importer artinya importer juga eksporternya juga mulai agak kedur artinya wah masa sudah gini gini ya nah simon yang terakhir itu biasanya satu kontainer satu kontainer satu kontainer nah ini karena collection maka dia minta langsung dua kontainer dan dua kontainer itu akhirnya tidak terbayar tidak terbayar collection pokoknya minta diskon sehingga hampir 50% ya hampir satu kontainer saya bilang itu Anda sudah kalah ya kalah karena barangnya juga jahe yang sudah cepat rusak ya nah seperti itu ini karakter bisa jadi disini ada jebakan bandman nah sebagai trader bagaimana untuk CAD untuk pembayar itu kadang-kadang teman-teman produser eksport itu belum ada informasi tentang pembayaran yang lain pembayaran yang lain ya jadi itu kan gini ini CAD ini yang semoga ini CAD ini sebetulnya apa ya istilahnya modif modif cara pembayaran ya ya jadi barang dikirim ya kan terus nanti ada scan dokumen dan lain sebagainya ya ada scan dokumen ya kepada mereka nah disitu kan ada peluang dokumennya sudah di scan ya tapi tidak dibayar-bayar bisa jadi ya barang sudah sampai disana itu banyak masjid yang pertama ya itu seperti itu kemudian itu yang umum yang juga CAD ya cash agent dokumen tapi kalau yang collection berarti dokumen melalui bah melalui bah seperti itu ini juga semua mengandung resiko ya mengandung resiko nah tadi yang bisa tanyakan oleh Mas Don bagaimana trader kayaknya ini antara importer dengan sebuah ini sudah kayak ada kesepakatan mau ngelancangi kok gak enak gitu pada mereka udah sepakat sebetulnya oke gak apa-apa deh CAD gitu ya nah apa yang harus dilakukan oleh seorang trader satu Anda juga merubah komitmen Anda dengan supplier Anda dihitung bukan pembayaran tapi dihitung dari shipmentnya nilainya Anda membuat MUU juga berubah kalau itu berubah itu juga berubah kan Mas Don juga ada MUU ada kesepakatan ya jadi kalau nanti ini berupa fee berarti atau ada selisi pembayaran itu dibayar sekian hari setelah shipment seperti itu jadi sisanya urusan mereka satu itu tentu juga ada perubahan di dalam mekanisme MUU Anda kemudian yang paling bagus adalah tentunya ada down payment ya down payment nah down payment ini bisa Anda manfaatkan down payment untuk trader tergantung nanti bagaimana nilainya jadi yang penting adalah Anda juga merubah kesepakatan itu dimana semua barang yang disikman Anda berhak itu dibayar atau tidak itu Anda juga bisa mendapatkan pembayarannya tanpa menunggu pembayaran dari importer dan sebagainya itu menurut saya begitu Mas Dan jadi MUU Anda juga harus dirubah kalau ada kesepakatan kemudian resiko tidak terbayar Anda sampaikan resiko-resikonya ya resiko-resikonya kalau bayar kalau eksplonya sudah oke tidak ada masalah kita berani daripada blablabla mungkin Anda tawarin juga bagaimana kalau dengan asuransi karena ini mengandung resiko juga Anda sampaikan di situ kalau semua itu importer sepertinya tidak mau yaudah kita percaya sudah sekian-sekian Anda sampaikan dari kasus-kasus bahwa sekian simon-simon ternyata juga ada yang tidak dibayar kalau memang sudah itu sudah tidak ada importer lancar ingin mendapatkan order itu Anda ingat MUU Anda bahwa terkait pembayaran ini ada sekian pembayaran berapa minggu setelah simon seperti itu mungkin ada ikan juga seperti itu itu jadi benar Pak itu strategi informasi Pak Indra itu benar-benar sudah saya praktikan di order yang ke-9 9 ke-10 saya sudah feeling saya ada gelangkat ini ini kelihatannya akan nanti akan model pembayarannya CAD atau collection Pak ya karena waktu kita apa namanya video call ber-4 itu Pak ya dia itu memang jangka panjangnya itu dia akan begini Pak contohnya begini pembayaran 1 kirim 1 pembayaran 1 kirim maksudnya gini Pak ya pembayaran 1 kita ngirimnya 2 gitu Pak tapi estafet Pak jadi gak langsung pengiriman 2 container gitu jadi kita pembayar ya bayar kirim 1 pembayaran kita akan kirim 2 shipment tapi shift artinya nanti misalkan minggu ke-2 dan minggu ke-4 gitu Pak nah itu sudah dari cerita bayar dengan Pak Brett itu antisipasi seperti Pak Indra itu langsung saya nego Pak artinya saya gak merubah atau membatalkan MOU Pak tapi saya menambahkan istilahnya pasal Pak ya yang saya adendum itu begini Pak jadi ketika nanti CAD atau apapun di luar LC apalagi cash seperti kesepakatan pertama setelah data dokumen sudah lengkap dan persiapan apa itu Pak namanya dari pihak pabrik mau mengirim itu pihak pabrik siap membayar saya itu 50% dari fee gitu loh Pak nah itu memang sudah ada kategori kesepakatan Pak ya udah disepakati antara saya dengan supplier Pak jadi makanya saya gak terlalu deg-degan Pak ya artinya perkara nanti ada yang undue paymentnya gak sesuai target itu saya sebenarnya gak ada masalah Pak sebetulnya ya karena kita sudah udah ngomong SWOT itu jauh-jauh hari gitu Pak ya cuma kita kan menghindari apa Pak ya apapun ceritanya nanti kalau bermasalah itu SI trader itu akan kena imbasnya gitu loh Pak nah itu yang sebelum mereka saya ngerti lah Pak pabrik pasti udah punya pengalaman punya staff punya apa istilahnya penasehat lah Pak ya tapi gini Pak dia gak menginformasikan A sampai Z nya makanya langsung saya intercept disitu Pak saya menambah addendum nya bahwa nanti setelah dokumen selesai itu pihak pabrik membayar saya 50% itu udah saya antisipasi Pak ya itu saya kira itu sudah on the track sih karena dimana-mana itu karakter orang itu kadang-kadang serupiah pun kalau gak bisa keluar ke orang lain gitu kan jadi apa namanya lama-lama gitu wah lama-lama wah ini kok enak nih Mas Dunian kok terima terus dapat duit dari kita ini kita yang kerja mereka gak tau awal-awalnya kadang-kadang lupa awal-awalnya iya bener seperti begitu seperti begitu jadi panca aranya ke sana juga makanya itu yang anda sampaikan addendum dan sebagainya itu itu sudah on the track dan di luar itu kita juga akan sulit lagi karena suatu saat akan berubah lagi kalau kalau-kalau itu apa namanya mereka itu melakukan kesempatan-kesempatan tersendiri ya bisa jadi suatu saat suatu saat ini ya importantnya itu order menggunakan nama perusahaan lain orang lain jadi pabrik saya berkata saya gak tau ini kan gitu kan udah saya tebak yang 6 kemarin pak jadi misalnya dia order by under name orang lain pak iya jadi jadi pabrik pabrik tau atau tidak tau dia punya alasan saya gak tau yang order anda kan PT ANO perusahaan ini perusahaan orangnya sama makanya ada beberapa supplier yang baik menurut saya dan itu supplier saya sampai sekarang dia betul-betul komitmen pak tolong jangan dibawa calon bayar anda ke tempat kami pak jangan dibawa suatu saat kini terus dia kontak dengan 6 orang kami gak tau pak daripada gegeran jangan dibawa bukan dia bukan dia gak mau tapi tolong bayar anda jangan dibawa ke tempat kami pak dia jaga-jaga jaga-jaga itu saya dan saya sampai sekarang dia jadi supplier saya juga sampai sekarang beberapa tahun seperti itu oke makasih pak indra oke oke silahkan ada yang lagi silahkan bertanya bebas oke 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 oke